haleluya salam bahagia buat kita semua salam berkat salam sukacita dan salam mujizat anugerah Tuhan luar biasa atas kita semua, katakan amin kita berdoa, ada firman ada berkat, ada firman ada mujizat, ada firman ada rohol kudus, ada pengurapan ada firman ada kesembuhan ada keselamatan dan juga ada surga maka kami dengarkan firman dengan tema sifat-sifat rohol kudus bahagia kedua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya berikan tepuk tangan, katakan amin yang keras, katakan amin puji Tuhan hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, tadi malam mengenai sifat-sifat rohol kudus tadi malam kita telah belajar bersama mengenai empat sifat dari roh kudus yang pertama roh kudus itu baik, katakan amin roh kudus itu adalah roh adanya, katakan amin nomor tiga roh kudus itu benar, katakan amin dan nomor empat roh kudus itu kasih nah sekarang kita akan masuk pada nomor lima roh kudus roh kudus itu mulia sama-sama katakan roh kudus itu mulia nah kita mesti mengenal sifat-sifat dari roh kudus supaya kita lebih dekat dengan roh kudus kita lebih mengasihi roh kudus kita lebih menghormati dia kita tahu tentang sifatnya tentu saja kita akan semakin mengasihi dia yang nomor lima roh kudus itu mulia kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 14 1 Petrus 4 ayat 14 berbahagialah kamu jika kamu dinistah karena nama kristus sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu jika kita menjadi anak Tuhan dan roh kudus ada di dalam kita walaupun kita dihina kita tetap mulia walaupun kita dinistah kita tetap mulia walaupun kita dianiaya dan diperlakukan tidak adil kita tetap mulia karena yang ada di dalam kita adalah roh kudus yang mulia jadi jangan kecil hati kalau dilecehkan orang jangan kecil hati kalau dihina manusia roh kudus yang ada di dalam kita mengangkat kita tidak menghina kita roh kudus yang ada di dalam kita mempermuliakan kita mengangkat kita menetapkan kita dan mempermuliakan kita jadi walaupun kita dibuat apa oleh orang tetap kita bersandar kepada roh kudus katakan amin katakan amin semua untuk kristus kita dicipta oleh Yesus oleh Tuhan kita diselamatkan oleh Yesus maka kita harus kerja untuk Yesus apapun pengalaman yang datang menimpa kita nomor satu yang kita harus tahu roh kudus itu mempermuliakan kita katakan bersama saya dipermuliakan oleh roh kudus tetapi pekerjaan kita harus mulia jangan kotori pelayanan kita harus benar jangan tidak benar pelayanan kita harus adil jangan tidak adil supaya roh kudus mempermuliakan kita siapapun kita kita dikasihi oleh roh kudus sekarang nomor enam roh kudus itu kudus katakan sama-sama dua tiga roh kudus itu kudus dalam masmur fasal yang ke lima puluh satu ayat tiga belas masmur lima puluh satu ayat tiga belas janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus kudus daripadaku pemasmur ini tahu betul dia tahu sekali bahwa roh kudus itu kudus dan apabila roh kudus itu diambil daripadanya ia tidak berdaya ia jadi lemah ia tidak mampu berbuat apa-apa ia kandas ia runtuh ia hancur tapi jika roh yang kudus itu menempati hatinya dia jadi perkasa dia jadi kuat dia jadi luar biasa dia mengalahkan banyak musuh dia berhasil keluar dari situasi yang paling sulit tidak ada ancaman yang dapat menghancurkan dia tidak ada musuh yang dapat membinasakan dia karena roh yang kudus itu menyertai dia dan sama dengan kita apabila kita bersama-sama dengan rohnya yang kudus maka kita akan berhasil katakan amin kita jadi manusia lain tidak perlu kita orang kampung atau tidak berpendidikan dari manapun asal kita suku apapun kita kalau kita berserah kepada roh kudus maka rohnya yang kudus akan mengangkat kita semua berikan tepuk tangan memperluyakan nama Tuhan tepuk tangan dan katakan haleluya katakan haleluya dan kau yang ada di rumah roh yang kudus menyertai roh yang kudus bersama sama dengan engkau jangan khawatir jangan cemas jangan takut bersama roh kudus kita lakukan perkara-perkara yang besar karena roh kudus itu besar kita lakukan perkara-perkara ajaib karena roh kudus itu ajaib kita lakukan hal-hal yang luar biasa karena roh kudus itu luar biasa haleluya berikut kita baca sebuah ayat lagi dalam 1 Thessalonica 4 ayat 8 1 Thessalonica 4 ayat 8 karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kami ada hal yang luar biasa disini apa itu rohnya yang kudus diberikan kepada kita ini luar biasa ini pemberian yang paling mahal paling berharga karena roh yang kudus diberikan kepadamu diberikan kepadaku diberikan kepada kita semua ini artinya menurut roh kudus itu kita penting menurut Tuhan Yesus kita istimewa engkau yang ada di rumah roh kudus ada padamu engkau istimewa engkau luar biasa yang percaya bahwa roh kudus menempati kita dengan rela kasih tepuk tangan sambil tutup mata dengan bersoran kepada Tuhan engkau yang di rumah juga bersebut tangan bersoran kepada Tuhan haleluya manusia boleh menolak engkau siapapun orang boleh menolak engkau tak usah cemas tidak usah kecil hati yang penting roh kudus menerima kita dan roh kudus ada di dalam kita itu super hebat itu super ajaib itu luar biasa karena kita dihargai oleh surga haleluya pekikan haleluya empat kali dua tiga haleluya haleluya lebih keras dua tiga haleluya 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 yang ketujuh roh kudus itu tidak terbatas katakan bersama-sama dua tiga roh kudus tidak terbatas ini sifat yang ketujuh dari roh kudus kalau manusia itu walaupun dia kuat dia terbatas satu saat dia jadi lemah walaupun seorang itu pintunya luar biasa cerdasnya luar biasa tapi satu saat dia bisa lumpuh otaknya kalau dia sudah tua kalau seorang mungkin kita lihat kaya raya dan bisa beli apa saja dan bisa punya apa saja dan bisa pergi kemana saja satu saat mungkin dia bisa jatuh miskin dan tidak punya apa-apa lagi kenapa karena manusia terbatas betul tidak manusia terbatas tetapi roh kudus itu tidak terbatas dia kekuatan tanpa batas keajaiban tanpa batas mujisa tanpa batas berkat tanpa batas dan penyertaannya juga tanpa batas jadi kita gembira kita bahagia kita merasa hebat bukan karena kita tapi karena roh kudus yang tidak terbatas kita bisa dipakai di kota kita bisa dipakai di desa kita bisa melayati dengan naksia kita bisa berdoa orang sakit sembuh kita bisa berdoa roh kudus turun atas orang banyak itu semua pekerjaan dari roh kudus yang tidak terbatas covid satu saat akan berlalu karena covid itu tidak terbatas kemampuan manusia itu suatu saat akan ciup akan tidak ada lagi tapi roh kudus itu tidak terbatas ialah yang akan memakainmu ialah yang akan memakainmu ialah yang akan memakainmu dia juga akan memakainmu atau yang ada di rumah apapun dipakai oleh Tuhan dia akan memakainmu roh kudus yang tidak terbatas itu sangat mengasihi kita sekarang covid terbatas roh kudus yang tidak terbatas terima kasih sudah diingatkan yang kita mau baca adalah Yohanes 3 ayat 34 sebab siapa yang diutus Allah dialah yang menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya yang dengan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas haleluya jadilah yami Tuhan saja belajarlah firman roh kudus yang akan memakainmu roh kudus yang akan memakainmu sampaikan saja firman Tuhan dimana saja tapi berdoa lah sebelum menyampaikan firman Tuhan roh yang tidak terbatas itu akan memakai siapa saja dari suku mana saja tinggi, besar, pendek, godek semua Tuhan mau pakai tidak, tidak peduli yang penting mau ke oxen, kecacat tepung tangan buat kasih dari bapak-bapak jendus ini buat berkat dari bapak-bapak jendus ini katakan haleluya haleluya lebih keras katakan haleluya engkau yang ada di rumah engkau itu katakan haleluya engkau yang menyaksikan live API katakan haleluya engkau yang menyaksikan itu katakan haleluya tepung tangan semua di atas kepala kita begitu haleluya ini yang terakhir Roh kudus itu kekal Haleluya Manusia paling tua mungkin bisa hidup 120 tahun hari-hari ini Binatang yang paling tua bisa sampai 100 tahun Gedung yang paling kokoh Dan paling kuat itu bisa dimakan Rayak, bisa robo Dimakan usia Itu berarti Berarti Roh kudus berarti Tidak kekal Cuma roho kudus yang kekal Laporan Alkitab Dalam Galatia 6 ayat belakang Sebab Barang siapa menabur dalam dagingnya Ia akan menuai Kepinasan dari dagingnya Tetapi barang siapa menabur dalam roh Perhatikan baik-baik Sama-sama kita baca 2-3 Ia akan menuai Hidup yang kekal Dari roh itu Ia akan menuai hidup yang kekal Dari roh itu Roh kudus itu kekal Dia dari surga Datang ke alamat yang tepat Yaitu diri kita Pikiran kita Dan juga hati kita Hal yang hebat disini Kita yang natural Kita yang tidak kekal Kalau dihinggapi dan dipenuhi dengan roh kudus Bisa hidup di alam yang kekal Dalam surga Dia yang kekal datang Dia yang kekal memenuhi kita Setelah kita dipenuhi Maka oleh rohnya itu Kita jadi kekal Di dalam kerajaan surga Puji nama Tuhan Satu ayat lagi Ibrani 9 ayat 14 Betapa lebihnya Darah Kristus Yang oleh roh yang kekal Oleh roh yang kekal Telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah Sebagai persembahan yang tak bercacau Dan menyucikan hati muhani kita Dan perbuatan-perbuatan Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup Roh yang kekal Haleluya Disitu ada darah Yesus Menebus kita Menjadikan kita anak-anak Allah Tapi itu tidak terpisahkan dari roh yang kekal Oh haleluya Kita jadi target Dari roh yang kekal itu Tanpa memandang bulu Ia tidak peduli siapa engkau Yang terpenting disini ialah Buka hatimu untuk roh yang kekal itu Ketika dia masuk dalam hidup kita Kita jadi manusia lain Karena disitu ada urapan Disitu ada kuasa Disitu ada api Disitu ada kemuliaan Allah Roh yang kekal juga ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini Engkau yang ada di rumah Saya informasikan untuk rohmu Bahwa roh yang kekal Ada dalam kehidupanku pada malam hari ini Engkau ada di rumah Kalau engkau mencari Tuhan Kalau engkau tutup dan hormat kepada Tuhan Maka nilai-nilai kekekalan itu akan datang kepadamu Semua anak-anak pastori anak-anakku disini Mulai cari hadirat Tuhan Minta roh yang kekal itu datang atas kita Puji nama Tuhan Roh kudus itu mulia Roh kudus itu kudus Roh kudus itu tidak terbatas Roh kudus itu kekal Haleluya Dia siap untuk jama kita Dia siap hadir untuk kita Dia mau datang untuk kita Jikalau kita membuat pertanyaan Siapakah kita ini? Tetapi Dia tidak memperlakukan itu Dia datang dengan cara yang hebat Siapa saja Dia mau jama malam hari ini Semua kasih penghormatan dan pemujaan lagi Tuhan Terima kasih banyak Tuhan Haleluya